Proses masuknya Islam dan berkembangnya Islam Proses masuknya Islam di wilayah Nusantara tidak terlepas dari kegiatan perdagangan Kepulauan Nusantara yang terkenal berbagai hasil buminya Menjadi daya tarik bagi para pedagang dari berbagai bangsa Antara lain seperti China, India, Arab, Persia Mereka berdatangan ke pulau Nusantara untuk berdagang Berdatangan mereka melalui Serat Malaka Yang lambat laun tumbuh dan berkembang sebagai salah satu jalur perdagangan internasional Melalui Serat Malaka Para pedagang mengunjungi pusat-pusat perdagangan antara lain Yang ada di Pulau Jawa Misalnya Cepara, Tuben, Gersik Dari sanalah Pelayaran dilakukan ke Banjarmasin, Gua, Ambon, dan Ternate Yang dikenal sebagai pusat penghasilan rempah-rempah Melalui hubungan dagang itulah Pedagang Persia, Arab, Bujorat Yang telah memeluk agama Islam Dapat memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara Dengan demikian dapat disimpulkan Bahwa masuknya Islam di Nusantara Berlangsung secara damai Yaitu dengan melalui hubungan perdagangan Selain jalur perdagangan Ada juga jalur perkawinan Semakin berkembangnya perdagangan Semakin banyak pula Para pedagang Islam dari Persia Seperti Arab, Bujorat yang datang ke Nusantara Bahkan banyak di antara mereka Yang kemudian menetap di wilayah Nusantara Daerah pemukiman mereka disebut Pak Kejet Banyak di antara mereka Kemudian menikah dengan anggota masyarakat setempat Jika wanita dinikahinya itu berasal dari golongan elit Setidaknya akan berpengaruh dan mendukung Bagi proses dakwah Islamnya terhadap masyarakat Kemudian ada jalur kesanian Penyebaran agama Islam dengan menggunakan sarana kesenian Disesuaikan dengan kondisi pada masanya Saat itu kebudayaan pra-islam Atau pra-sejarah atau klasik Masih sangat kuat Dan menyebabkan para membalik Memanfaatkan kesenian sebagai sarana syiar agama Misalnya di Pulau Jawa Mereka menggunakan wayang kulit Gemelan dan sebagainya Melalui jalur-jalur di atas Setidaknya proses perluasan wilayah Muslim di Nusantara Mengalami perkembangan Sehingga kemudian Islam sebagai agama Mayoritas penuntan bagi masyarakat di wilayah budaya Nusantara Kerajaan Islam di Indonesia Yang pertama Kerajaan Perlak Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia Setidaknya ada kerajaan Samudera Pasai Kemudian kerajaan Malaka Kerajaan Ajah Kesultanan Demak Dan kerajaan Pajang Lima Ulama Nusantara Di antaranya Yang pertama Syekh Nawawi bin Umar al-Antani Selanjutnya Syekh Ahmad Khadib al-Minangkabawi Yang ketiga Syekh Mahfud al-Tarmasi Selanjutnya Syekh Abdul Hamid al-Qudsi Selanjutnya Syekh Ahmad Nahrawi al-Bayumasi Perkembangan Islam di dunia Selain di Indonesia Terkait proses masuknya Toko penting dan kontribusinya Islam merupakan agama terbesar kedua di Eropa setelah Kristen Meskipun mayoritas masyarakat muslim Di Eropa saat ini adalah imigran Terjabat penduduk peribumi Asli Eropa yang memeluk Islam Yaitu di Balkan Islam masuk ke Eropa Selatan melalui invasi Tomor dari Afrika Utara Pada abad ke-8 sampai ke-10 Selama Beberapa abad Entitas politik muslim Berdiri kokoh Di wilayah yang saat ini adalah Spanyol Portugal Selatan Italia Dan Malta Komunitas muslim di wilayah tersebut Kemudian dikonversi atau diusir pada akhir abad ke-15 Perluasan Islam Perluasan Islam terjadi setelah penaklukan oleh dinasti Persia sejak abad ke-16 Kesultanan Usmania menyebarkan Islam ke Eropa Yaitu Eropa Tenggara melalui penaklukan sebagian besar kekaisaran Bizantium pada abad 14 dan 15 Selama beberapa abad Kesultanan Usmania itu secara bertahap kehilangan hampir semua wilayah di Eropa Hingga akhirnya runtuh pada tahun 1922 Penduduk asli yang memeluk Islam di negara-negara ini Yaitu di Balkan saat ini memiliki populasi yang besar Walaupun mayoritasnya berpaham sekuler Istilah muslim Eropa digunakan untuk negara mayoritas muslim seperti Albana, Kosova, Bosnia, dan Herzegovina Negara melintas benua seperti Turki, Azerbaijan, dan Kazakhstan memiliki populasi muslim yang besar Seperti halnya di Kaukas Utara, Rusia Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 Sejumlah besar umat muslim berimigrasi ke Eropa Barat Pada tahun 2010 diperkirakan ada 40 juta muslim yang tinggal di Eropa Yaitu 6% termasuk sekitar 19 juta di Uni Eropa Atau 3,8% Diproyeksikan, presentase umat muslim akan mencapai 8% pada tahun 2030 Umat muslim Eropa sering menjadi subjek dari perdebatan yang intens dan kampanye politik Terkadang menjadi lebih hangat ketika terjadi peristiwa-peristiwa seperti serangan teroris oleh ekstremis Islam Perdebatan soal cara berpakaian islami dan kampanye partai-partai sayap kanan populis Yang memiliki muslim sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Eropa Yaitu budaya dan cara hidup Peristiwa tersebut juga telah memicu perdebatan yang berkembang mengenai topik islamphobia Sikap terhadap muslim dan partai kanan Negara-negara Islam di dunia Yaitu ada di negara Qatar Terus Uni Emirat Arab Kemudian Kuwait Selanjutnya Brunei Darussalam Dan Bahrain Terima kasih telah menonton!